Update berita olahraga hari ini Membanggakan, anak Papua pertama yang jadi pemain Eropa Usai resmi diperkenalkan, salah satu pesepak bola asal Papua Ronald Reagen Setmot bakal segera memulai petualangannya di kompetisi Eropa dengan melakoni partai uji coba pekan ini Pada bursa transfer musim dingin ini, kejutan terjadi saat penyerang kelahiran Nabi Re Ronald Setmot resmi hijrah ke benua biru dan memperkuat FK Borak Kozarska Dubica di ajang First League of RS atau Kasta Kedua Liga Bosnia Beberapa waktu lalu, Ronald Setmot mengaku bakal mendapat kontrak selama satu tahun atau hingga gelaran Liga Bosnia musim 2023 mendatang Ronald Setmot saat ini sudah berada di Bosnia untuk proses adaptasi cuaca serta menunggu proses perkenalan dari pihak FK Borak Kozarska Dubica untuk menyambut paru kedua First League of RS Akhirnya, pada selasa tanggal 8 Februari tahun 22, malam waktu setempat Ronald Setmot beserta dua pemain Indonesia lain yakni Naufal Khairullah Alif Winarno dan Nur Juva yang juga memperkuat FK Borak Kozarska Dubica resmi diperkenakan klub sebagai amunisi baru di sisa musim tahun 2021 sampai tahun 2022 diketahui jika Ronald Setmot akan menggunakan nomor punggung 19 selain itu, Alex Talpes selaku sang agen juga menyebut bahwa Ronald Setmot bakal segera debut bertanding pekan ini Ronald Setmot mulai berlatih bersama tim hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 besok kemudian akan ikut tampil di laga uji coba antara FK Borak Kozarska Dubica vs FK Omarska, ucap Alex sebelum resmi diperkenalkan, sebagai pemain anyar FK Borak Kozarska Dubica sejatinya Ronald Setmot telah lebih dulu dikontrak oleh FK Kozara Gradiska klub yang juga berkompetisi di First League of RS namun jelang penutupan bursa transfer, penyerang yang pernah berseragam persipura tersebut diboyong FK Borak Kozarska Dubica lantaran klub membutuhkan tambahan striker Ronald gabung FK Borak Kozarska Dubica karena klub butuh dia mereka butuh striker Ronald ditransfer dari FK Kozara Gradiska menuju FK Borak Kozarska Dubica tutup Alex Talpes